Mungkin sebelum berlanjut, kita juga mau dengar teman-temannya, teman-teman di sini. Mau lanjut studi apa, dari mana, dan ya. Ya, mungkin sedikit perkenalan singkat, silakan teman-teman. Dimulai dari siapa saja? Kalau di depan saya nih, ada nama Mbak Novi, setelah itu ada Mas Fahmi Sidik. Silakan, bisa saja. Mungkin saya dulu kali mbak. Kalau perkenalkan teman-teman, kedengeran nggak ya? Kedengeran, kedengeran. Oke, perkenalkan nama saya Fahmi Sidik, jadi panggilnya Fahmi. Rencananya nanti di Wakeningen, ambil Master Organic Agriculture, spesialisasinya rencananya agroekologi. Asalnya sekarang Domisi Libobor. Oke, gitu aja mungkin. Thank you. Silakan selanjutnya. Di sini ada nama Mbak Novi, kemudian ada Adi Marta. Atau siapa saja nanti boleh. Kalau tidak ada, kita akan langsung ke sesi presentasi. Oke. Oke. Oke, jadi setelah ini akan ada presentasi dari Zahara sendiri, langsung. Oke. Waktu, ya, tempat dipersilakan Zahara. Oke. Oke, sekali lagi selamat datang teman-teman di Pre-Departure Briefing atau Q&A untuk Intik September 2001 ini. Firstly, we would like to say welcome to all of you. We are glad that you are here today. Dan kongres juga for being a student in Wakeningen. We're always excited to have you guys here. Before anything else, mau short introduction PPIW itu apa. As you might know, Perhimpunan Pelajar Indonesia atau juga yang dibilang PPIW is student association yang berada di Wakeningen. Kita pretty much connect all the Indonesian students who are currently in Wakeningen. We do a lot of activities together, dan kita membantu kalian untuk intik kayak gini, baru datang ke Indonesia, terus kewaheningen, pas pulang, atau any types of issues that you guys have during your studies, administration, dan hal sebagainya. Jadi, we're really here as your family, don't hesitate to contact us or anything, we'll have your back. Terus, like the topic pre-departure, kita langsung move aja ke what we're supposed to do for the intake. Mudah-mudahan teman-teman udah ngisi form yang dikirim Kak Lulu before, arrival form-nya. Itu udah, kita minta data itu, nama arrival date, itu diisi aja. Kalau misalnya belum ada date of departure, atau kayak nomor mask apa gitu, gak apa-apa, diisi aja. Pokoknya yang penting kita mau kalian punya, eh, kita mau kalian isi nama dan, apa namanya, dan jurusan kayak gitu. Tapi kalau misalnya you already have the updated flight number, atau departure date-nya kapan, tolong diisi lagi, so we can get that updated data. Terus, langsung aja kita masuk sebelum pergi, yang harus di-check, ini semua informasi detailnya ada di booklet yang kemarin udah di-share ya. You should find everything that's there, kalau masih ada pertanyaan bisa langsung ditanya di sini, atau nanti bisa ditanya di grup WA juga yang ada, atau anyone yang bersangkutan ke PPIW. Jadi, pertama, yang harus di-check adalah dokumen-dokumen. Ada banyak list dokumen yang harus kita pay attention to, such as ijazah, passport, dan visa, itu penting banget. Terus, akta kelahiran, surat beasiswa for you who are under scholarships, terus pass photo untuk jaga-jaga. Ada banyak lagi dokumen yang harus di bawah, detailnya ada di booklet, tapi these are the most important ones. Terus, jangan lupa juga to check your communication with SSC, mereka SSC itu student support center dari Waheningen. They ask a lot about this document, so please pay attention to their emails. Mereka very communicative. Jadi, kalian kalau mau ada apa-apa soal administration to the university, langsung kontak mereka aja. Ada emailnya, biasanya kalau misalnya kalian sudah sign up, they've already been in contact with you for a while. Terus, moving on. Before going, jangan lupa juga kalian harus check housing kalian masing-masing. Jadi, kalau yang sudah pada dapat room di sini, jangan lupa untuk keep contact sama tenants-nya, kayak misalnya idealist atau room.nl, mereka biasanya keep in touch with you through emails. Terus, pay attention to your arrival date. Biasanya mereka, kantornya close kalau weekend. Jadi, keys yang kalian punya untuk room-nya akan ditaruh di sebuah locker gitu, di ofisenya mereka. So, if you are arriving on the weekend, please tell them that you are arriving on the weekend. Dan kalian request untuk kunci kamar kalian ditaruh di kunci locker di lobby building-nya. Nah, kalau misalnya kalian datang weekday, no problem, mereka ofisenya buka jam 12 siang sampai sore. Dan it should fit your flight time. So, yeah, it should be fine. Ini untuk teman-teman yang sudah punya room ya. Kalau untuk teman-teman yang belum punya room, Best options is to go to idealist.nl atau room.nl. Ini website di mana kalian bisa sign up buat room-room yang ada di Waheningen. Biasanya ini sudah diarahin dari universitinya sendiri. Terus, you can check into Waheningen Student Plaza. Itu adalah grup yang ada di Facebook. You can search it up, Waheningen Student Plaza. Ini tenannya biasanya dipromot sama student-student yang tinggal di housing gitu. Jadi, you guys share a house atau places like that. Nanti mereka foto, terus mereka bilang looking for a tenant kayak gitu. Tapi kalau idealist dan nl sendiri, dia lebih fokus untuk individualist gitu. Please check di situ, a lot of us have troubles with our rooms. Banyak banget yang dapat room-nya last minute. So, don't worry too much. Kalau misalnya sekarang belum dapet juga, pasti akan dapet. Tapi kalau misalnya udah mepet-mepet banget to your departure time, please contact one of us. Because kita bisa ngebantu teman-teman untuk misalnya cari sub-brand. Ada beberapa teman-teman kita yang nge-sub-brand room-nya. So, please contact us biar kita juga bisa ngebantu kalian. Ya, kayak gitu. Terus, bawa apa. Detailnya semuanya ada di booklet. Tapi these are the most important one for the current moment. Jangan lupa bawa corona kit kalian. As we know, we're in the middle of the pandemic. Jangan lupa hand sanitizer. Masker juga jangan lupa. Terus, pakaian. As you guys know, The Netherlands itu for season. So, kayaknya kalau untuk season yang lain, you guys are good. Tapi pay attention to the winter clothing. Kayak misalnya socks, shawl, beanie, everything like that. Because it can go below minus 10 degrees Celsius di sini. Kemarin kita sempat ada snowstorm. And it's pretty cold. Dan, jadi jaga-jaga aja. Terus, We wanted to request untuk kalian bawa satu batik lah at least. Kita bener. Kita ada beberapa acara yang require kita untuk pakai batik. Atau mungkin kalian mau pakai batik untuk presentasi di sekolah. If there's any culture fair, It will be very useful. Mau bawa kebaya juga boleh. Terus, Lastly, Yang most important adalah toiletries atau medicine kalian. Di sini banyak, Obviously, Tapi, Jaga-jaga aja. Especially for the ones who have prescribed medicine. Jangan lupa itu bawa. If you guys have any other medical needs, Kayaknya, Insulin shots or anything like that. Jangan lupa dibawa. Terus, Others, Perlengkapan sekolah, Laptop. Jadi, Ada requirement, Minimum requirement laptop dari Word. Itu bisa dicek di website-nya Word. Laptop requirement. Itu juga ada link-nya di booklet kita. Jadi, Itu dicek dulu. In case your laptop doesn't match with the requirements, Pay attention to that. Terus, Untuk Wi-Fi, Ini banyak banget yang nanya. Jadi, Di room, Di room-nya kita, Itu, Mereka ngasih sebuah kayak, Access to your Wi-Fi. And, Ini tuh kayak gini dikasihnya. So, You can connect it with the router. Atau, Bisa beli kabel yang langsung connect ke laptop. Jadi, Pas sudah nyampe, Tinggal colokin aja, Terus, Langsung jalan. So, Very simple. Jadi, Kalian harus bawa router sendiri sih. Karena itu gak di-provide. Kayak gitu. Bawa router atau, Cable, Cable, Yang ke komputer itu. Terus, Yang lainnya, Of course, Kayak makan-makanan instan, Indomie, Mac and cheese, Anything that will help you. Pas lagi karantina. Kayak gitu. Terus, Money, As we know, Pas kita datang, Kita gak langsung dapet Dutch bank. So, It'll be very helpful if you have any cash, Atau debit, Atau kredit. Buat, Misalnya, Bayar-bayar makanan, Beli pas datang di airport, Atau, Beli-beli groceries nanti. Kayak gitu. Terus, Others, Itu lampu putih. So, This is, Maybe not very important for a lot of people. Tapi, Di waheningan itu, Mereka cuman jualan Lampu kuning. So, For those who are a little disturbed by yellow light, Dan sukanya yang terang-terang, Bisa dibawa lampu putihnya gitu. Other options, Kalau gak mau bawa lampu putih, Ada kayak, Smart, Smart, Smart lamp, Dan itu lumayan, Lumayan bright. Tapi, Kalau misalnya mau lebih cerah lagi, Please bring your own. Terus, Other essentials, Yang mungkin gak ada di Netherlands, Anything guling, Atau, Anything that will make you comfortable, You know yourself the best, Jadi, Silahkan dibawa, Tapi, Pay attention juga, On what is really needed. Terus, Before the departure, Itu, Here are the things that you should pay attention to. Ada recent NL regulation, You can check that, The link are on the booklet, Atau bisa juga langsung dicari di Google. Pertama, So far, The latest update tanggal, I think it was two days ago. Jadi, Indonesia itu, Dimasukin sebagai high risk country, Yang pertama, Untuk traveling to the Netherlands, Yang pertama itu, Punya negative PCR test. Terus, You have to do 10 days quarantine. Di bookletnya, Tulisnya 5 days, Tapi ternyata ada perubahan, Jadi 10 days. Terus, For vaccinated individuals, Teman-teman yang udah vaksin, Good news, Baru kemarin, Sinovac di-approve sama Uni Eropa. So you guys are good to go, Tapi harus, Udah full vaccinated. Kalau full vaccinated, You guys are, Udah gak, Gak, Gak usah karantina, Atau gak bawa negative PCR test. Tapi kalau misal baru sekali, Atau belum vaccinated at all, You still have to have the PCR test, And you still have to do the quarantine. It is, Quarantine itu masih pretty much, Apa ya advice. Tapi ini self-quarantine, So you'll, Stay in your room, For 10 days, Gak ada tempat kayak, Kayak, House House buat karantina. So self-quarantine. Terus, Oh ya, Vaksinated juga, Still need to do quarantine, Tapi, It changes, The regulation changes, Jadi tolong pay attention to that. We will also help you keep update, With the information. Terus, Other than that is, Paying attention to the airline regulation. Jadi, Sadly, Garuda Indonesia, Sudah gak ada flight ke Indonesia directly, Ini adalah, Beberapa maskapai yang provide, Tapi masih lebih banyak lagi. Don't forget to pay attention to the airline regulation, Masalah PCR, Biasanya, Dua kali itu, Around 72 hours before the flight, Harus PCR, Atau kayak gitu, Kalian bisa check that, In their own website. Terus, Transit country regulation juga di-read aja, Biasanya gak ada problem, Tapi tolong di-check aja, In case ada sesuatu, That you need to take care of. Terus, Arrival, Before arrival, Jadi, This year, We provide a body program, Each one of you will have your own body, Jadi, Dari sebelum kalian pergi, Sampai kalian udah selesai karantina, They will be the one who will be in contact with you, Satu orang dapet satu body, Kalian bisa nanya semua hal ke mereka, Nanti pas karantina, Mereka akan bantu kalian sama groceries, Sama SIM card, Anything that you guys need, Itu langsung ke mereka aja. Terus, Ya, Itu nanti body kalian, Masih kita arrange, Karena kita harus tahu, Berapa orang, Yang akan datang kapan, Jadi, They will be the one who will be contacting you, Kayak gitu, Ditunggu aja ya. Nah, Oke, Sekarang arrival, Yang pertama kalian, Have to do is, Obviously, Please contact your body, Karena mereka akan yang lead kalian, Dari airport, Ke Wuhanian. Terus, If you guys need too many, To exchange some money, Bisa ke GWK Travel X, Jadi, Di arrival, Terminalnya itu, Itu lumayan kecil, Dan you have pretty much everything there, Kayak gitu, Bisa langsung dicari GWK Travel X, Itu, It's, Adalah di situ gede. Terus, Yang ketiga, SIM card. SIM card lebaran, Ini most common in Netherlands, You can get it, Di supermarket, Kayak Albert Heine, Di situ ada, Di airport ada, Jadi nanti, Sorry, Keluar arrival itu, Bisa kalabrahain dulu, Maybe you guys wanna buy like, Drinks, Snacks gitu, Sekalian nanti di kasirnya, Minta lebaran. Terus, Other options itu, Vodafone atau T-Mobile. Ini bisa didiscuss ke body kalian, Maunya yang mana, Dan benefit untuk each of them are different, So, Bisa nanya ke mereka, Terus, How do you get to Waheningen? Ini overview-nya, Dari Skipal, Kalian akan stop tiga kali, Eh, Ada tiga stop maksudnya, Dari Skipal Airport, Kalian akan ke Waheningen, Eh, Ke Ede, Ini kota sebelah Waheningen, Terus, Nyampe di Waheningen, Di, Housing kalian sendiri. Terus, From Skipal Airport, You guys are going to go Ede. First option adalah, Kalian naik kereta, Kereta NS. Jadi, Pertama, Keluar dari Arrival, Langsung ke tempat, Ke tempat train, Itu satu building, Langsung kelihatan, Kayak gitu. So, No risk of getting lost. Di sana, Kalian bisa beli tiket, Di salah satu, Kayak machine, Misalnya gitu, Belinya ini, Yang warna biru, Those cost around, 7.50 to 10.50 euro, That's, Bisa, I think you can buy with cash, Kalau gak salah, Atau harus pakai kredit ya? Bisa pakai cash. Bisa pakai cash. Oke, great. Jadi, Ini bisa pakai cash. Terus, Options-nya adalah, Ada dua. Oh, Sorry. Ya, Option-nya ada dua. Kalian bisa naik kereta, Yang ke arah Nyampehen, Nanti kalian akan turun, Di stasiun, Ede, Waheningen. Ede, Terus, Waheningen. Kalian akan turun di situ. Atau, Kalau kalian mau transit, You can take, A second, A different train. Pertama, Ngambil train yang ke uterah sentral, Nanti di situ kalian transit, Dan ngambil kereta yang ke Nyampehen. Tapi, We suggest you just to use this one, Nyampehen, Karena itu langsung straight, Kalian langsung masuk, Duduk, Dan nunggu, Nanti sampai stasiun, Ede, Waheningen. Perjalanannya sekitar sejam. Kayak gitu. Terus, Estimasinya dari Skipol ke Ede, Itu around 16.60 euros. Jadi, Ini ditambahin fee ini. So, Estimasi harganya adalah segitu. Terus, Dari Ede, Ke housing masing-masing sendiri. Jadi, Waheningen itu, Nggak punya stasiun mereka sendiri. So, Kita ngumpang di stasiun, Kota sebelah. Which is Ede. Nah, Dari Ede itu, Kalian bisa, Kalian turun, Turun train. Terus, Naik bus. Ada dua opsi bus. Bus C3, Sama 86. Di bukut itu, Ada detailnya, Itu bus, Dua bus ini, Dia stopnya di mana. Please pay attention to that. Dan, Jangan lupa untuk, Dikomunikasiin sama body kalian. Karena, They will give you a couple of things, Before you go into quarantine. Kayak gitu. Ya, Jadi, Naik bus, Terus, Langsung turun aja di depan housing. Estimation ininya, 3,9 sampai 4 euroan. Dan, Itu dibayar sama, Kartu, Ovi chip kartu yang sama kayak tadi. Sama kayak train yang ini. Kayak gitu. So, It should be fine. Terus, Kalau temen-temen gak mau ribet, There is, Ada other options, Naik taxi, Dari Skipal Airport. Itu, Estimationnya, Last time we check, Adalah 200 euro, Sampai depan housing kalian. Kayak gitu. Atau, You guys would like to rent a car. Jadi, Ada temen kita disini, Yang, Bisa, Kalian pinjem carnya, Mereka kayak driver gitu. So, You can ask us, Kalau kalian interested, You can ask us for the contact. Misalnya, Bisa bareng-bareng, Kalian terbang sama 2, 3 orang yang lain. You guys can rent that car. Dan, Bisa patungan gitu. Ask us for the contact, If you would like, Nanti fees for people, Itu different, According to how much luggage you bring, And how much people are going with you. Kayak gitu. Terus, Arrival. Jadi, As I said, Ini picking up your keys, Please pay attention to that. Kalian datang weekend atau weekday. Biasanya, Kalau misalnya yang harus, Kebanyakan picking, Pick up keys, Itu ada di building Born Sesteh. Jadi, Itu kantornya idealis. Harus diambil disitu, Tapi komunikasiin lagi, Sama, Sama tenennya, Kalian ambil keysnya di mana. Dan jangan lupa, Kasih tau, Bodies kalian. Possibly, Bodies kalian bisa ngebantu, Ngambil keys ini. Gitu. Terus, Before going to quarantine, Dari Wur juga, Mereka udah ngasih welcome package, Untuk, Each one of you. Nanti, Kita akan kasih ini ke buddy. Nanti before you go, Kita akan kasih ini, Ini isinya snack. Sama, Ada voucher, 10 euro, Untuk groceries nanti. Kayak gitu. Next one, Quarantine, Like I said, 10 days self quarantine. If you have any, Symptoms atau apa-apa, Langsung, Contact this number. If you have any emergency, Contact this number. Kayak gitu. Atau, You can contact, Contact one of us first, And then you can help you with that. Gitu. Terus, After quarantine, There are a list of things, That you need to take care of. Ini ada di bookletnya, Ada di back page, Ini ada report arrival, Open bank account, Kayak gini-gini. Ini bisa di checklist, Dan ini bisa ditanyain ke buddy kalian. After everything, After everyone of these, Are checked out, You should be good, As a student, For the next two, Three years. Kayak gitu. Terus, In the meanwhile, Jangan lupa untuk, Fill in the google form, Yang arrival, Yang tadi. Terus, Ada join, WA groupnya. Jangan lupa, Please, Bantu teman-teman yang belum masuk, Ke WA group itu. Terus, You can join any whatsapp group, Yang kita punya. Ini ada informasi, PKI gue. Every information, Dari, KBRI, Atau everything, Will be sent here. Terus, Please keep us updated, With your situation. Kalian akan berangkat, Tanggal berapa, Datang tanggal berapa, Kalau kalian bawa keluarga, Please tell us. Terus, Apa namanya, Anything, Please keep us updated. Also, You can keep up with any updates, Acara-acara, On our Instagram. Kayak gitu. So, From all those, Kira-kira ada questions? Thank you, Zara, Buat presentasinya. It's quite clear, Dan bisa di, Dicari juga, Di booklet yang kemarin saya kirim, Teman-teman. Tapi, Di sini mungkin ada, Beberapa pertanyaan. Oke, Silahkan, Siap, Sertian, Zulvikri. Selamat malam. Selamat. Perkenalkan, Saya Sertian, Zulvikri. Saya rencananya kewagian ingin mengambil jurusan, Master Organic Agriculture, Seperti Agroekologi. Sekarang ini, Banyak teman-teman yang di, Mau berangkat, Kesusahan untuk, Kepengurusan Visa. Oke. Kan, Sebelum PPKM ya, Kayak masih ada jadwal yang, Kita masih bisa, Apa, Buat appointment, Masih, Masih disediakan sama, Kedubesannya. Tapi, Pas sekarang ini, Kayak, Susah gitu, Disuruh cek berkala, Di reschedule, Terus, Dan sekarang, Sudah tidak ada jadwal sama sekali, Sampai, 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 Oktober. Yang mau nanya, Kalau yang tahun-tahun sebelumnya, Itu gimana ya, Yang pas berangkat, Masa pandemi awal, Apa jadwal, Pengurusan di, Dubesnya memang, Dari jam 6 sampai, Dari jam 8 sampai, Jam 11, Saja, Atau, Ada, Pembatasan, Jam kerja gitu, Pas masa, Pandemi-pandemi di awal, Karena sekarang, Di Indonesia juga lagi, Apa, Melonjak angka COVID-nya, Jadi, Saya tidak tahu nih, Apa memang, Jadwalnya, Dari dulu gitu, Atau, Karena lonjakan ini, Jadwalnya jadi, Semakin dibatasi, Sukian. Ok, Thank you, Sebentar, Kalau aku itu, Berangkatnya agak telat, Waktu, Kakak ngurus, Itu situasinya gimana, Takutnya beda. Gak lupa sih, Atau Rishi ada ID, Atau Furcon, Yang terbaru berangkat kan nih, Furcon juga nih, Februari. Ini deh, Kalau kemarin, Pas aku lagi ngurus sih, Sebenarnya dia nggak, Terbatas sih, Terbatas, Cuma maksudnya, Belum ada pengaturan jam, Dia harus, Cuma jam 8, Sampai jam 11, Cuma emang, Dia satu orang, Per setengah jam, Apa, Satu jam gitu, Jadi kayak, Emang pas kita datang sana, Nggak ada yang lain, Cuma kita doang yang diurusin, Dan itu, Emang mesti, Dari sebelum-sebelumnya sih, Tapi, Sekali lagi, Emang itu pure kebijakan, Dari, Dari, Apa namanya, Dari, IND yang ada di, Indonesianya sih, Jadi emang nggak bisa, Nggak bisa kita campurin, Oke, Thank you Kak, Karisi, Nunggu asal satu, Ya sama, Dulu waktu, Kami berangkat, Waktu kami ngurus visa itu, Dari, Kedutaannya sendiri itu, Masih, Berlakukan sistem, Sistem appointment ya, Jadi, Nggak semuanya langsung, Datang ke tempat, Tapi harus, Sesuai sama jatuh appointmentnya, Dan juga, Waktu itu nggak, Kayak sekarang, PKKM itu ya, Waktu itu udah, Baru mulai, Udah berakhir gitu, PKKMnya, Baru kami ngurus, Jadi, Untuk restriksi jadwal, Dari, Kedutanya sendiri, Nggak ada sih, Waktu itu, Oke, Thank you, Kemarin itu, Oh, Kak Vista juga mau cerita, Mau nambahin aja sih, Waktu itu tuh, Aku, Aku bareng sama-sama, Kak Furkon juga kan, Kesininya, Nah, Itu tuh, Untuk ngedapetin, Jadwal, Kayak, Bisa appointment, Tahu, Kalau nggak salah, Nunggu dua bulan gitu, Nunggu dua bulan dari, Misalnya, Aku baru dapet tuh, Desember akhir, Aku berangkat Januari, Tanggal 19, Itu aku baru dapet, Tanggal Desember akhir, Dan, Itu kayak, Harus sering-sering berkala, Dicek gitu sih, Dan akhirnya, Waktu itu, Aku bisa ngemajuin ke Desember, Karena ada satu orang, Yang ngesel gitu, Jadi kayak, Emang bener-bener sering, Ngecek ininya aja, Yang slot kosongnya kapan, Kayak gitu, Kalau yang kemarin, Oke, Thank you, Jadi, Untuk case-nya aku, Aku berangkat itu agak telat, Aku berangkat, Around September akhir, Dan itu juga case-nya, Similar by appointment, Dan, Cuma dibatasin, Tiap 30 menit, Aku ngerti banget, Untuk kondisi, Kondisi yang sekarang, Karena, Case-nya melonjak banget, Sampai 31 ribu ya, Kalau nggak salah, Perhari, Pasti, Semuanya langsung di shutdown, Akan aku cek, Sama KBRI yang ada disini, Hopefully, Mereka bisa kontak, KBRI ya, Di Indonesia, Ya, Terus, Kalau, Teman-teman, Worry soal sekolah, Mereka, Very open, Mereka very open, Untuk masalah schedule, You can email them, Bahwa ada masalah visa, Dan sekarang ada, Lockdown di Indonesia, They will find you a way, Itu case, Untuk aku kayak gitu, Jadi aku miss out, Dua bulan pertama sekolah, Dan mereka bisa ngebantu, Untuk nyari misalnya, Praktikum, Jam praktikum, Sekolahnya, Sekolahnya, Kayak lecture-lecture-nya, Walaupun mereka bilang, Offline tahun depan, Tapi, Akan recorded live, Dan kalian bisa ikut, Lewat, Microsoft team, Jadi itu, Last option ya, Kalau misalnya, Sampai, Tanggal, Sampai akhirnya nanti, Mulai sekolah, Belum bisa, Dapat visa, Tapi dari kita sendiri, Kita akan komunikasi, Ini to do KBRI, Nanti kita update kalian, Lewat grup WA, Kayak gitu, Hopefully that was helpful, Kak, Terima kasih, Silahkan, Silahkan yang Rudolf, Jika ada pertanyaan, Bukan pertanyaan, Mau kasih tau aja, Kemarin saya baru bikin visa, Tanggal 1, Nah itu buat appointment-nya, Itu baru ada, Pas online, Ceknya September kan, Nah itu kalau mau, Appointment-nya bisa, Tapi langsung telpon aja, Di besi, Siapa tau, Bisa kemarin juga, Sebenarnya gak bisa, Cuman gar-gar telepon, Nanti mereka bisa bikin jadwal tambahan, Kalau emang lagi urgent gitu, Mau namain aja, Maaf, Untuk teleponnya, Di nomor berapa ya, Itu di website, Dubsenya sih, Saya juga kurang inget, Cek aja nanti, Ada kok, Oke, Terima kasih banyak, Ya info-nya, Oke, Thank you, Langsung lanjut aja, Mas Fahmi, Oke selamat malam, Mau nanya aja, Terutama untuk yang married ya, Jadi kan, Rencananya kan, Posisi kan setelah saya married, Nah, Mau bertanya soal, Terkait kisah, Teman-teman yang married, Itu kayak gimana, Terutama untuk yang, Yang nyusul ya, Anggota keluarganya, Misalnya istri atau suaminya, Kemarin udah sempat nanya, Ke teman yang married, Di wakilnya, Itu, Cuman posisinya, Dia berangkat bareng, Jadi, Terkait dengan dokumen, Misalnya akta nikah, Terutama, Itu kan, Diwajib untuk legalisasi ya, Atau dilegalisir, Nah, Kalau posisinya, Misalnya kalau kayak saya gini, Rencana istri itu menyusul, Apakah saya, Terutama ya, Jadi yang berangkat, Itu juga wajib untuk, Melegalisir akta nikahnya gitu, Barangkali teman-teman yang, Di, Logan-inan punya pengalaman, Seperti itu atau gimana, Gitu mbak, Terima kasih, Jadi, Case-nya, Apa, Istrinya menyusul gitu ya mas? Ya, Jadi rencana untuk awal itu, Berangkatnya sendiri dulu mbak, Cuman nanti rencana ada, Istrinya nyus, Istri saya itu nyusul gitu, Nah, Apakah saya itu juga, Harus legalisir, Akta nikah di awal, Untuk sayanya sendiri, Atau, Enggak gitu, Ada anak juga? Enggak sih mbak, Ini saya taunya sih, Kalau, Berangkat bareng sih, Kayak kata masnya tadi, Disini ada yang berangkat bareng, Mbak Ria sama Mas Aryo kemarin, Itu bisa saya ceritain, Cuman yang, Yang menyusul, Itu saya kurang tahu, Tapi saya bisa tanya nih, Ke teman-teman yang, Udah disini, Dan kalau misalnya, Suami atau istrinya menyusul, Nanti bisa kita follow up, Jadi saya bisa, Kasih tau mas, Pak, Masnya, Oke mbak, Soalnya kemarin juga nanya, Ini ke Mas Aryo sih mbak, Iya mereka berangkatnya bareng sih mas itu, Kalau itu, Iya makanya, Sudah diarahkan juga, Info-infonya kemarin, Dapat banyak info dari Mas Aryo, Terutama yang uruskan, Nah itu kan gambaran, Untuk yang berangkat bareng, Kalau misalnya yang menyusul, Atau, Married, Tapi yang berangkatnya sendiri, Apakah juga wajib, Akta nikahnya di legalisir, Atau enggak, Itu sih pertanyaan, Iya, Di sini kebetulan ada beberapa ya, Apa namanya sih, Yang istrinya nyusul, Ikut setahu saya ya, Jadi karena, Suami atau istri yang, Kuliah di sini, Mereka biasanya pakai visa ini ya, Visa, Visa student, Jadi yang nyusul itu yang, Harus apply untuk MVV itu, Untuk resident permit, Itu, Kalau Mas mau, Bisa kami kasih kontaknya, Kebetulan ada juga, Satu, Teman di sini yang, Istri nyusul sama anak-anaknya, Nyusul beberapa bulan kemudian, Nanti bisa kami kasih kontaknya ya, Boleh Mas, Boleh Mas, Makasih banget, Siap, 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 Selanjutnya, Florensi, Iya, Selamat malam, Selamat siang, Terima kasih sebelumnya, PPIW udah nge-range acara ini, Membantu banget, Aku flow, Nanti mau ngambil master, Di jurusan food technology, Aku punya beberapa pertanyaan, Mungkin terkait sama, Kondisi di Belanda saat ini kali ya, Yang pertama, Oh, Terkait sama yang vaksin, Sertifikat tadi, Pertanyaannya, Kita perlu translate, Vaksin sertifikat kita gak ya, Ke, Bahasa Inggris, Terkait sama tadi, Kalau udah fully vaccinated kan, Bisa gak usah, VCR lagi ya, Tadi kalau gak salah info nya, Itu yang pertama, Terus yang kedua, Kan kalau di Eropa, Ada pemisahan sampah ya, Kayak, Paper, Plastik, Dan lain-lain, Nah kalau medical mask, Atau hal-hal yang terkait sama, Corona ini tuh, Pembuangannya kayak gimana ya, Mungkin bisa dijelasin, Terus, Ini saya lanjut terus, Gak apa-apa dulu ya, Kayak, Agak banyak, Yang ketiga, Overall, Untuk wifi connection, Di public spaces, Di Netherlands, Itu kayak gimana ya, Apakah, Hampir di semua stations, Airports, Itu ada wifi free, Public wifi, Atau gimana, Yang keempat, Kan tadi, OV chip card, Itu ada, Range 7,5 sampai 10,5 euro ya, Kalau saya nggak salah baca, Itu sebenarnya ada dua jenis, Ada yang anonymous, Sama yang enggak gitu, Nah, Kalau dari kakak sendiri, Apakah punya tips, Saran, Sebenarnya tuh, Baiknya beli yang mana ya, Terus, Pertanyaan berikutnya, Kalau misalkan, Kita ingin mengikuti aid yang offline, Tanggal, Misalkan tanggal 16, Itu berarti, Kita akan memungkinkan, Untuk bisa ikut itu, Kalau kita, Tiba di wahan dingin, Tanggal berapa ya, Kak, Sama yang terakhir, Misalkan nih, Kan sekarang kan, Nyari rumah, Juga, Lewat rumah NL itu kan, Kebanyakan juga ada yang un-furnished, Nah, Kalau misalkan, Kita dapat housing yang un-furnished nih, Kan kondisinya sekarang, Harus self-quarantine, Nah, Itu ada saran gak, Dari kakak-kakak sekalian, Gimana nih, Kalau misalkan, Dapat yang un-furnished, Dan harus quarantine, Selama 5, 10 hari ya, Selama 10 hari, Terima kasih, Mohon maaf banyak pertanyaannya, Thank you, Oke, Tadi, Dimulai dari mana ya, Dari, Vaksin, Ya, Oke, Translaten, Soal vaksin, So far, Karena baru kemarin banget, Di approve, Sinovac-nya, Belum ada kabar nih, Dari KBRI, Aku akan tanyain sekarang, Tapi, Untuk jaga-jaga, Mungkin ditranslaten aja ya, In case, Takutnya, Ganti lagi, Regulasinya, Aku advise untuk ditranslaten aja, Kayak gitu, Buat jaga-jaga juga, Mau dipakai, Mau nggak? Harus ditranslate, Ternyata, Zah, Aku bisa lihat, Dari Government NL, Itu dia bilang, Harus di bahasa, Belanda, Inggris, Perancis, Jerman, Itali, Portugis, Sama Spanyol, Jadi, Kalau di luar bahasa itu, Harus ditranslate, Proof vaccination-nya, Oke, Tapi lainnya itu ada yang lain juga sih, Jadi, Nggak cuma proof vaccination-nya, Tapi juga complete vaccination declaration form gitu, Aku kirim link-nya di chat, Nanti teman-teman bisa lihat yang, Apa, Full vaccination, Untuk exemption-nya apa aja, Untuk full vaccination apa aja, Oke, Thank you kak, Terus, Tadi ada, Sampah, Ini ya, Sampah COVID, Medical mask, Atau apa, Based on our experience, Kita itu cuma misahin, Nggak sih, Nggak ada, Nggak ada specifically khusus untuk masker COVID, Bener-bener, Dipisahinnya cuma, Kayak gelas, Plastik, Box, Kayak gitu, Kayak gitu, Sisanya, Nanti, Ya dicampur aja, Kayak gitu, Oh sama, Ada sampah organik, Box-box, Kayak gitu, Jadi, Bener-bener, Nggak ada pemisahan sih, Dari government juga nggak ada, Karena, Mas, Udah nggak mandatory ya, Unless it's on public transportation, Kayak gitu, Oh, I see, Kayak gitu, Jadi, Jangan kaget ya teman-teman, Kalau datang terus, Pada nggak pakai masker, Emang kayak gitu, Kayak gitu, Amalnya kita juga kaget kok, Kayak aneh gitu, Tapi lama-lama, Udah pada, Ini kok, Oh, Dan waheningan itu green, Green zone, Jadi, Lebih santai, Terus tadi ada, Ovi Cheap Card, Yang tadi aku kasih lihat, Yang biru itu, Dia anonymous, Itu biasanya, Dipakai semua orang, Karena, Yang satu lagi, Yang warna kuning adalah, Personal, Personal itu, Will take a while, Untuk kalian bikin, You have to sign up dulu, Udah harus punya, Dutch band, Jadi, Semua, New students yang baru datang, Pasti belinya anonymous, Karena itu, Kayak, Accessible for everyone, Yang baru datang gitu, Jadi kita advise, Pas pertama datang, Beli itu aja dulu, Nanti, Pas udah nyampe, Semuanya udah settle, Kaliannya punya Dutch bank, Baru bisa apply, Untuk Ovi Cheap Card, Yang personal, Yang warna kuning, Karena itu nanti, Especially made for you, Ada fotonya, Ada namanya, Kayak gitu, Kayak gitu, Jadi, Ya, Kayak gitu, Terus, Eight, Ya, Eight itu, Tadi tanggal 16 ya, Kalau gak salah, Iya, 16, Oke, Kalau misalnya, Mau ngikutin tanggal, Nya karantina, 10 hari sebelum itu, Harus udah nyampe, Waheningen, Karena, Mungkin, Mereka bisa, Ngetung ya, Kalau misalnya, Kalian bandul, Juga misalnya, Keluar sebelum karantina, Universitasnya akan tau, Kalau kalian masih, Karantina, Karena mereka, Tau, Arifal form, Tau dari, Arifal form kalian, Kayak gitu, So, Mungkin, Kalau dilihat dari, Kalender, 10 hari sebelum itu, Harusnya tanggal, 6, Kalian udah nyampe, Nanti, Hari keluar karantina, Langsung, Ke, Unif juga udah oke, Kayak gitu, Best advice sih itu ya, Tapi, Ya, Kayak gitu, Tadi apa lagi ya, Sorry banget, Free wifi, Free wifi, Wifi sama, Housing unvurnished, Oh ya, Wifi, Kalau di, Station, Kayaknya, Aduh, Sebentar, Aku lupa, Kalau ada yang, Pay attention to, Public wifi enggak, Kalau di, Station, Kayaknya, Nggak terlalu kenceng deh, Jadi, Kalau di dalam kereta, Dia lumayan kenceng, Tapi, Kalau misalnya, Pas di, Stationnya sendiri, Nggak, Nggak terlalu, Ini kayaknya, Nggak terlalu kuat, Oh ya, Oh ya, Sip, Sip, Kayak gitu, Public transportation, Yang ada sih, Train ya, Kalau di bus, Nggak jalan sama sekali, Kayak agak-agak, Ya, Gitu dah, Kayak gitu, Tapi, Kalau di train, Lancar, Jadi, Teman-teman, Kalau misalnya udah nyampe, Mau ngabarin-ngabarin keluarga, Atau, Kayak gitu, Juga, Free, Kayak gitu, It's free, Di airport, Juga free, Tapi, Kalau di cafe-cafe, Kayak gitu, Nggak terlalu sih, You don't really, It's not really accessible, Kayak gitu, Terus, Untuk room, Yang unfurnished, Ada couple option, Ada group, Indonesian Kering Lab, Nanti aku, Ada QR code-nya, Di booklet, Jadi, Itu kita ngejual, Second hand furniture, Nah, Mungkin kalian, Nanti kalau bisa, Dapat yang unfurnished, Bisa, Dikomunikasiin, Sama buddy, Misalnya, Kita bisa bantu kalian, Udah beli, Barang dulu, Misalnya kasur dulu, Atau apa dulu, We can help you with that, Tapi, Jangan mepet-mepet, Itu, Dicek aja dulu, Terus, Di waheningin, Sumpahasa, Juga banyak banget, Second hand stuff, Dan jangan kaget, Second hand, Di, Ini, Di Netherlands, Is very good, It's, Pretty much, Like new, Jadi, Kayak, Second hand is already very nice, Kayak gitu, Tapi, Kalau kalian beli sesuatu, Kayak, Furnished, Furnished, Gitu-gitu, Ya, Bisa di communication, Before that sih, That's the best option, Right now, Di list down aja, Kalian perlunya, Apa, Nanti kita coba, Bantu cari juga, Misalnya, Ada kakak senior, Yang pulang, Nanti Agustus, Terus mereka mau ngejualin, Furnished, Bisa kita bantu, Kayak gitu, Jadi, Kalau kalian dapet, Rundished, Langsung bilang ke kita, Biar kita bisa bantu, Kayak gitu, Hopefully the house, Oke, Aku mau nambahin, Untuk yang kereta tadi ya, Jadi, Kalau misalkan, Teman-teman, Lagi, Misalkan, Males, Untuk beli, Apa namanya, Ovi, Ovi card, Yang warna biru, Karena kan, Itu kan, Mesti top up 10 euro ya, Dan, Nggak bisa, Kita nggak bisa beli, Misalkan 10,5 doang, Atau 7,5 doang, Nah, Cara yang lainnya, Itu bisa teman-teman, Ke, Websitenya NS, Itu NS.nl, Terus, Beli, Tiketnya sesuai dengan, Yang ada di situ aja, Misalkan, Sekali berangkat, Dari, Si Paul, Ke Ede Vahaningen, Itu bisa langsung, Beli one way tiket aja, Nanti tinggal, Show barcode, Yang didapat dari, Websitenya itu, Terus, Sudah bisa langsung jalan, Jadi, Bayarnya cuma sesuai, Dengan harga tiketnya aja, Nggak perlu beli, Tambahan 10, Terus, 20, Karena biasanya, Kalau, Teman-teman disini sih, Biasanya kalau misalkan, Udah pada punya personal, OV chip card disini, Kayak udah, Nggak kepake gitu, Ini yang birunya, Jadi agak sayang sih, Gitu, Ada tambahan lagi, Dari teman-teman yang lain? Atau ada, Follow up pertanyaan, Dari Mbak Florenci? Kalau cukup clear, Tadi ada juga selanjutnya, Pertanyaan dari, Crescela? Saya mau nanya, Tentang router wifi, Tadi, Kan kayaknya kita harus beli, Router wifi sendiri, Itu, Kira-kira belinya di mana, Kalau kita beli? Kalau di Indonesia, Misalnya kita bawa, Dari Indonesia, Ada di Ratu Plaza, Tokopedia, Shopee, Banyak banget, It's very accessible, Kalian bisa beli, Yang gede gitu, Atau yang kecil, Yang langsung, Lancep, Eh gak di, Sorry, Yang gede aja, That's the wifi router, Kalau misalnya, Di Waheningan, Ada toko namanya, Action, Mereka jualan itu, Gitu, Tapi, We advise you, To bring it from Hindu, Biar kalian, Nampai kamar, Langsung, Bisa, Connect, Ke, Semua hal, Kayak gitu, Tapi ada, Di Waheningan ada kok, Oh, Terimu, Ya, Aku mau nambahin dong, Kira-kira disini ada, Anak besor, Nanya, Saya besor, Kutek nanya, Oh, Great, Oke, Nanti kamu, Eh kamu, Sorry, Nanti, Aku, Boleh bilang kamu, Nanti, Aku panggil nama aja, Gak apa-apa ya, Iya, Gak apa-apa, Oke, Nanti, Radoff, Nampai, Waheningan itu, Are you still a minor, Like under 18, Or will you be above 18? Enggak, Udah 19, Oh, Great, Oke, Then, For anyone yang, Below 18, Because it's still a minor, Ada, Ada beberapa hal yang, Gak bisa dikerjain, Kayak bikin, Off the chip card, Itu agak susah, You have to be, Above 18, Terus bikin, ABN AMRO, That's the Dutch bank, Itu harus ada, Persetujuan dari, Orang tua, Nanti, Email them for appointment, Nanti bilang, Kalau kamu under age, Terus, Terus nanti, Mereka, Pas kita, Datang ke kantornya, Mereka akan, Nelfen orang tua kita, Kayak gitu, So, If you have any question, About being under age, Please ask me, Kayak gitu, Karena, Yeah, I was in that situation, Oke, Jadi, Di sini ada teman-temannya, Under 18 gak? Sepertinya, Gak ada ya, Cool, Silahkan, Selamat, Adi Marta, Selamat sore, Adi Marta, Dari Jakarta, Rencananya, Mau ambil S2, Di Land and Water Management, Yang mau saya tanyakan, Ini tentang, Badi, Badi yang tadi disebut, Itu, Badi yang ditawarkan, Oleh Wakandingan Setira, Dari PPI ya? Oh, Oke, Jadi, Kita kerjasama, Sama, Sama, Sama sekolah, Mereka request, Untuk, Indonesian students, Kayak PPI, Untuk take over, Badi sistemnya, Students Indonesia, Tapi, Kalau misalnya, Kalian udah terlanjur, Misalnya, Sign up untuk, Badi, Yang di Waheningan, Bilang kita ya, Biar, Gak double, Kayak gitu, Tapi, Kalau belum, Kalian udah automatically, Under PPI, Dan gak usah sign up, Untuk, Yang di Waheningan, Kayak gitu, Siap, Hampir saja, Saya sign, Itu, Oke, Oke, Terima kasih, Iya, Sama-sama, Kembali, Ke teman-teman juga, Kalau mau, Punya, Badi orang, Indonesia, Sepertinya, Akan lebih enak sih, Karena, Dalam hal, Mengkomunikasikan, Entah makanan, Kalau misalnya, Makanan halal, Apa gimana, Jadi, Saya juga sarankan, Untuk teman-teman, Jangan sign up, Yang di Waheningan, Yang di SSC, Nanti, PPI akan menyediakan, Badi sendiri, Gitu, Oke, Selanjutnya, Mas Salman, Ya, Terima kasih, Kakak semua, Saya, Salman, Rencananya, Ambil, Master, International Development Studies, Saya ada beberapa pertanyaan, Yang pertama, Saya ingin memastikan lagi, Vaksin-vaksin, Apa yang diterima oleh, European Union, Ataupun pemerintah, Belanda, Dan yang tersedia, Di Indonesia, Dan yang kedua, Apakah jika, Kita udah, Fully vaccinated, Apakah, Kita exam, Untuk, Dapat pencualian, Enggak, Saya soalnya, Enggak mau, Karantina, Gitu loh, Jadi, Misalnya, Saya ingin, Ngejar vaksin dulu nih, Di Indonesia, Apakah bener, Saya enggak bakal, Di karantina, Ntar, Gitu loh, Selanjutnya, Untuk, Sertifikat vaksinnya, Untuk, Translate-nya, Gimana ya, Apakah harus ke, Swarm, Translator, Atau, Gimana, Nah, Untuk, Saya sendiri, Saya, Sebenarnya, Pindahan dari, Aussie, Gara-gara, Aussie, Enggak buka-buka border, Akhirnya, Saya pindah ke, Belanda, Ya, Saya sendiri, Menggunakan, Biasiswa, LPDP, Apakah, Jika, Misalnya, Kepengurusan, Visa, Saya telat banget nih, Karena, Dokumen saya aja, Translator, Danijasa, Masih muter-muter di Hanoi, Nah, Apakah, Itu ada, Opsi kuliah online, Dari Indonesia dulu, Atau, Gimana, Dan, Kalau memang ada, Opsi kuliah online, Dari Indonesia itu, Gimana ya, Sistemnya, Apakah, Recommended, Atau, Emang, Bener-bener, Belum siap, Gitu loh, Wah, Ini, Saya pengen tahu itu, Dan, Untuk, Teman-teman, Yang, Kakak, Yang ada di Belanda, Dan, LPDP, Saya juga ingin tahu, Ini pertanyaan terakhir, Bagaimana, Mekanisme pencairan, SA2, Apakah benar, Kalau, SA2, Atau, Settlement, Allowance itu, Akan, Diterima di Bandara, Oke, Itu saja, Terima kasih banyak, Oke, Aku mulai dari bagian, Vaksinasi tadi, Ini aku mau share screen sebentar, Jadi, Kalau dicek, Di, Websitenya, Government, Vaksinasi, Di Indonesia sekarang, Yang ada adalah, Sinovac, Sama AstraZeneca, Semua, Vaksin, Semua, Vaksin yang diaproof, Oleh, What do you call it, Uni Eropa, Itu, P-Visor, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca, Serum Institute of India, Sinovac, BIBP, Sama Sinovac, Kayak gitu, Jadi, Semua yang, Available di Indonesia, Sinovac, Dan AstraZeneca, Itu, Approved, Itu di-approved, Sama, Sama Uni Eropa, Terus, Untuk masalah, Karantina, Here you can see, Ini, Indonesia dimasuk, Digolongkan sebagai, Very High Risk Country, So, If you're traveling from here, Kita sebenarnya dapat, Dapat, Entry ban, Tapi, Exception untuk, Students, Mandatory quarantine, Ternyata, Self quarantine is mandatory, If you are staying, In a very high country, Sama, It also applies to, People who are also, Have been vaccinated, Kayak gitu, Jadi, Updated information, Untuk teman-teman, Yang udah, Di karantina, Ternyata, Masih harus karantina, Karena kita masih, Digolongkan sebagai, Very High Risk Country, Kayak gitu, So, No exception for that, Ini juga satu lagi, Ternyata, Buat negative COVID-19 test, PCR, This applies to everyone, Age 13 or over, And if you have been vaccinated, Jadi, Nggak ada exception, Ini kayaknya baru di update, Ya, Jadi, Mau gimana pun, Ternyata, Untuk orang Indonesia, Kalau udah divaksin atau enggak, Masih harus karantina, Dan masih harus ada PCR test, Kayak gitu, Ini kelihatan ya, Sharing, Sharing, Screennya, Kalau lu, Ya, Keliatannya, Oke, Great, Terus, Tadi yang, Soal, Visa, Jadi, Soal Visa, Aku mau cek sama, Kalau yang lain, Timeline-nya, Telat kah? So far, Kalau dihitung, Dalam, Jangkauan, Month, Karena, Case khusus, Kayaknya, Nggak, Nggak telat, Gimana kalau, Kristi? Untuk Visa ya? Iya. Saya paling, Bisa bantuan jawab, Untuk kuliahnya sih, Yang kuliah, Tadi, Memang tahun lalu, Dari Wakeningan sendiri, Ada opsi online, Kebetulan, Karena memang masih, Itu isi pandemi, Dan, Dari Uni Eropa sendiri, Masih restriksinya ketat banget, Cuman, Kalau yang sekarang ini, Rencananya ya, Rencana dari kampus itu, Mereka akan, Next academic year itu, Akan offline, Nah, Cuman, Ini nggak tahu, Ada exemption untuk, Yang nggak bisa, Datang tepat waktu, Karena, Masalah visa, Dan lain-lain, Itu mungkin bisa langsung hubungi, Ke SSC ya, Soalnya, Cuman, Kalau tahun lalu, Ada exemption untuk, Kuliah online dari Indonesia, Dan untuk, Kira-kira, Bagaimana, Pengalamannya, Kuliah online sejauh ini, Bagus sih, World, Emang udah siap, Karena setahun, Setahun belakangan itu, Kuliahnya online terus, Jadi, Emang udah bener-bener siap, Dari Wurnya, Jadi, Nggak ada masalah untuk itu, Kecuali yang, Ada mata kuliah, Yang praktikum, Jadi, Untuk mata kuliah praktikum, Biasanya itu, Untuk praktikalnya itu, Akan di, Dimundurin, Waktu, Kita datang, Dan, Requirementnya itu, Tergantung, Masing-masing, Program studi, Ada yang, Misal minta kita, Harus datang ke sini, Tanggal sekian, Ada juga yang bisa, Setahun full dari Indonesia, Kayak gitu, Itu dicek lagi ya Kak, Sama, Misalnya, Course coordinator, Eh, course, Biasanya, Kayak dekan, Dekannya gitu, Mereka kasih, Ya, Gitu, Student dean, Sama SSC, Itu dicek lagi, Karena mungkin requirement, Dari angkatan kita, Ke requirement, Angkatan kakak beda, Karena, Di, Perjanjian universitas, Ketahun ini adalah, Full on campus, Kayak gitu, Tapi, Most likely, Akan ada choices, Untuk online classes, Karena pasti ada yang, Kena covid, Atau kayak gitu, Kayak gitu, Pasti ada choicesnya, Itu dikomunikasiin aja, Di list down, Kendalanya apa, Pasti mereka, Mereka akan kasih solusi, Gitu, Terus, Tadi, Satu lagi yang, Ini ya, Yang LPDPS, Settlement allowance ya, Kalau untuk settlement allowance, Emang dia harus, Nyampe di, Belandanya dulu sih, Jadi, Nggak mesti, Di bandara, Tapi, Salah satu syarat, Untuk, Bisa klaim, Settlement allowance, Yang kedua, Itu emang harus ada, Boarding pass, Sama, Apa namanya, Bukti, Kalau emang, Kedatangannya udah, Udah nyampe di tempat, Yang dituju sih, Itu ada, Kayak, Bukti lapor diri, Dari, KBRI, Itu harus cantumin, Sama boarding passnya, Sama, Biasanya, Settlement allowance, Akan diminta, Untuk, Dikirim ke rekening Belanda, Cuman, Karena kita belum punya rekening Belanda, Kita bisa minta, Dikirim ke rekening Indonesia, Maaf ya, Nyambung lagi, Itu, Berarti, Bukti-bukti itu, Kita kirim di Simonev ya, Jadi, Kalau begitu, Kita harus, Kayak, Prepare uang dulu, Dari Indonesia, Untuk SA1-nya, Soalnya kan, Kalau kayak gitu kan, SA2 gak bisa langsung, Keluar di, Hari-hari kita, Nampai di Belanda ya, Kayak gitu, Benar? Benar, Jadi, Jadi, Usahakan, Sebelum perangkat itu, Udah siap, Sekitar 300 euro gitu, Untuk, Setidaknya, Bertahan sebulan di sini, Sebelum LA cair, Sama, SA2-nya cair, Kayak gitu, Dan, Kalian dapat, Email dari kampus, Nggak sih, Untuk ajukan GWK, Traflex itu, Jadi, Kita dikasih, Kayak pinjaman gitu, Dari, Potongan dari LA, 300 euro, Jadi, Nanti saat ketip, Terima LA saat itu, Cuma 900 euro, Cukup clear atau gimana, Mas Salman? Ya, Untuk, Berarti, SA2-nya itu, Dipotong, Dan kita bisa, Ambil dulu gitu, Kayak yang 300 euro, Untuk bertahan hidup dulu ya, Itu bukan SA2 sih, LA, LA1, LA pertama, LA1-nya yang dipotongan, Tapi itu harus diajukan ke kampus, Soalnya, Kalau nggak diajukan, Itu nggak ada, Coba komunikasi sama SSC aja, Soalnya, Pas kedatangan aku kemarin, Nggak ada opsi untuk itu sih, Untuk yang GWK voucher itu, Jadi, Coba tanyain dulu aja ke SSC, Ada opsi untuk, Apa namanya, Reimbers, Apa sih namanya, Cik? Apa namanya? GWK, GWK, Jadi, Reikasi kayak pinjaman gitu, Jadi, Kita bisa ngambil uang 300 euro itu, Saat kita sampai di bandara, Ada kayak, Apa, Kayak toko, Bukan toko sih, Kayak tempat gitu, GWK Travel X, Money Changer, Aku mention tadi, Money Changer, Kita disuruh ambil ke situ 300 jurunya, Cuman itu harus ada, Dari kampus yang arrange, Coba di email ke SSC-nya aja, Kalau nggak, Ya harus, Kita harus siap, Sekitar 300 euro, Untuk jadi in hand gitu, Sebelum kita sampai di sini, Gimana Mas? Iya, Mau nambah lagi ya, Itu berarti, Kak, Kira-kira berapa lama ya kita bisa, Ambil SA2 itu, Soalnya saya khawatir banget, Agak kurang gitu, Untuk bertanda hidup di sana, Kalau SA2, Sekitar 10 hari sampai, 1 sampai 3 minggu sih, Biasanya dicairin sama LPDP, Kalau untuk LA-nya itu, Nggak perlu kita ajukan lagi, Jadi, Biasanya langsung, Masuk ke rekening, Saat kita, Saat kita ngirim rekening Belanda, Itu udah langsung, Ditransfer sama kampusnya, Kita nggak perlu ajukan lagi, Untuk SA-nya tadi, Biasanya pengurusannya, Kayak kata Rizci, 10 hari weekdays, Jadi 2 minggu rata-rata Mas, Dan juga, Kalau LA-nya per bulan, Itu ditransfer oleh, WUR sendiri, Kampus, Mungkin gambaran gini kali ya, Apa namanya, Kalau misalkan pas datang ke sini, Kan mesti ngurus ke HMNT dulu ya, Untuk minta BSN, Nah untuk minta BSN itu, Biasanya butuh waktu, Kayak 1 sampai 2 pekan, Terus belum ditambah tadi karantina, Jadi, Emang agak lama, Kalau kemarin pas saya datang, Kebetulan juga pas pandemi, Itu sekitaran, 3 sampai 4 minggu lah, Karena memang, Mesti karantina dulu 10 hari, Habis itu baru bisa ke BSN, Habis itu baru lapor diri, Jadi, Lapor dirinya agak terakhir, Karena memang, Butuh data-data pendukung, Kan, Kayak misalkan, Residence permitnya udah harus ada, Dan segala macam, Kalau misalkan itu belum ada, Lapor dirinya juga, Nggak bakal dipalidasi, Sama kedetaan yang di sini, Jadi, Kemungkinan sih, Bakalan sama sih, 3 sampai 4 mingguan, Baru bisa settle, Menolong saya yang kedua, Buat, Oh ya, Kira-kira udah, Agak clear kak, Atau kita, Mau lebih elaborate lagi, Oke, Masih banyak, Masih banyak pertanyaan, Oh, Masih banyak, Oh sorry, 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 Oke, Addition aja tadi, Jadi, Di slide yang ini, Harus keep in mind, Kalau misalnya ngurusin, Semua hal itu, Agak-agak ribet, Dan, Will take a while, Mungkin kalian akan selesai, Bulan Desember, Ya, Karena nunggu appointment, Dan hal-hal sebagainya, Jadi, Ada banyak, Kayak tadi report, Ada open, Ada, Apply BSN, Biasanya itu, Kayak, Nomor, 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 Kependudukan kali ya, Terus, Ada student card juga, Residence permit, Kayak gitu, Kayak gitu, Nah, Ini ada description kecil, Di bawah, Tapi, Detailnya, Kalian bisa tanya, Body, Dan, Urutannya, Urutannya itu, Bisa dibantu body, Karena, Each cases, For each person is different, Jadi, Keep your body updated, Karena mereka yang bisa, Ngebantu kalian, Gitu, Ya, Itu audition untuk itu sih, Gitu, Iguara boleh nambahin nggak, Soal, Yang SA2, Kalau aku, Itu tuh, Karena ada masalah sama website-nya, Waktu lapor diri, Jadi, Aku nggak, Nyantum itu gitu, Jadi, Kalau sebenarnya, Kalau misalnya, Pengen cepat, Sebenarnya nyampe dari Belanda pun, Misalnya udah dapet boarding pass-nya nih, Kamu scan, Kamu foto, Terus udah di paspornya, Juga udah dapet cap, Sama udah dapet, Apa, LOE, Itu langsung kirim aja, Misalnya di hari itu juga langsung kirim, Kayaknya langsung bisa, Kemarin aku cuman menyertakan, Tiga bukti itu, Langsung approve juga sih, Oke, Jadi nggak perlu, Tiga atau empat minggu, Oke, Sip, Good to know, Thank you kak, Gimana kak, Kira-kira udah oke? Sudah, Mungkin lanjut aja pertanyaan dari Krasyera, Oke, Saya mau nanya lagi, Kan, Ada lab requirements buat di Word, Terus, Ada, Perhatian khusus buat, Kalau pakai Macbook, Kalau itu kan, Terus pakai, Ada paralel, Atau Windows 10 Education, Itu di install gitu? Iya, Seter, Karisci pakai Mac, So I think he knows better, Iya, Jadi selama ini, Selama pakai, Macbook, Nggak, Nggak masalah, Emang, Kita diminta untuk, Install paralel itu ya, Cuman itu hanya, Khusus untuk, Aplikasi-aplikasi yang bisa di Mac, Sejauh ini yang, Ada beberapa aplikasi yang emang, Nggak bisa di Mac, Kayak, Software untuk, Statistik, Cuman kalau itu bisa kita pakai komputer kampus, Cuman kendalanya di situ aja sih sebenarnya, Tergantung kalau hanya, Matak apa, Kalau jurusannya banyak yang kayak programming dan lain sebagainya, Mungkin bisa, Consider Windows, Tapi kalau yang nggak banyak hanya untuk, Ngetik, Bikin paper dan lain sebagainya, Macbook bisa kok. Nah itu paralelnya, Kita yang download, Atau dibantu sama, DediWur ya? Oh iya, Kalau paralel itu kita harus, Ada surfspot namanya, Kita harus beli, Kita harus beli sekitar 30 euro, Kalau nggak salah itu, Untuk, Licensenya. Itu belinya di? Di surfspot, Itu di, Surfspot, Oh oke, Untuk update Windows-nya juga bisa beli gratis sih, Di surfspot itu. Jadi kalau kita punya email WUR, Kita punya, License untuk, Microsoft, Free selama 2 tahun, Sama, Windows activated nggak ya? Nggak, Nggak Windows activated sih. Cuman, Microsoft license. Windows activated-nya bisa beli gratis sih, Licensenya di surfspot itu. Cuma memang syaratnya, Harus ada WUR account dulu, Jadi harus ada, Account dari bahandingan, Email dari bahandingan, Baru bisa, Masuk ke surfspot itu, Dengan gratis Windows, Tapi paralelnya tetap bayar, 36 euro. Nah itu biasanya, Detailnya nanti dikasih tahu sama Dekan. Nanti kalian yang punya, Email WUR, Nanti ada, Website namanya, Guide Space, Itu semua informasi tentang sekolah ada di situ, Nanti mereka akan email kalian, Soal detailnya kayak apa. Nanti biasanya, First week of school, Biasanya di, Di guide sih. Di remind terus, Untuk misalnya, Make users, Dan tiap, Ada program-program yang perlu, Perlu download itu, Pasti di inform. Jadi, No worries, Mereka very communicative. Thank you, Kak. Ya. Mungkin lanjut aja, Nisa, Mbak Nisa. Mbak Nisa Arifah, Thomas Sertian Zulfikri. Bisa saya duluan, Mbak? Boleh. Saya nanya lagi tadi, Mbak. Jadi, Untuk vaksinasi, Kan di Indonesia ini, Kita antri ya ceritanya. Dan, Untuk, Beberapa vaksin itu, Untuk dapat sampai full vaccinated, Itu, Berbeda-beda waktunya. Untuk Sinovac sendiri, Ini 28 hari. Untuk yang, Apa namanya, Satunya AstraZeneca, Itu 12 minggu. Nah, Misalnya, Kita cuma dapat sekali vaksin di Indonesia. Sedangkan, Kita udah terbang sampai di Belanda. Dan di Belanda belum ada vaksin Sinovac. Itu gimana? Soalnya, Pengetahuan saya dari teman-teman yang kesehatan, Tidak boleh, Tidak menganjurkan untuk, Berbeda vaksin, Antara vaksin 2 dan vaksin 1. Gitu. Gitu. Oke. Jadi, Ya, Kayak tadi yang kakak bilang, Gak boleh beda vaksin, Dan, Di, Di Netherlands, Bang, Ada Sinovac. So far, Kita belum ada cover juga, Dari Kak Beri, Soal itu. Kira-kira, Kakak udah vaksin yang pertama belum? Kakak udah vaksin yang pertama, Kakak? Dekat-dekat ini, Mau vaksin yang Sinovac. Karena udah daftarkan. Oke, I see. Coba, Nanti aku cek lagi ya. Aku cek lagi sama Kak Beri, Karena, Belum ada, Update juga soal itu, Di website-nya juga belum, Belum ada. Hopefully, They can give us an answer. Kalau, Ya, Aku bener-bener belum bisa bilang, Sesuatu yang pasti, Karena aku gak punya answer-nya. Jadi, Aku akan keep that in mind, And I will ask them a question. Mudah-mudahan, That's fine. Ya, Nanti aku kabarin. Terima kasih. Mungkin opsinya bisa, Nunggu, Setelah vaksin kedua, Baru berangkat. Soalnya, Kalau, Benar sih, Gak bisa vaksin, Di sana Sinovac, Terus di sini, Ganti ke vaksin yang lain. Dan juga, Kalaupun harus, Vaksinnya Sinovac, Tetap yang sama di sini, Dari, Kementerian Kesehatan di sini, Yang harus ngeluarin sertifikatnya lagi. Jadi, Itu baru dihitung satu kali vaksin, Jadinya. Iya. Kalau bisa, Tunggu sampai vaksin kedua, Baru, Di ini. Baru berangkat. Kayak gitu. Iya. Atau, Mungkin, Atau mungkin bisa, Vaksinnya pas di sini. Iya. Jadi, Pas kita, Semua student, Dapet free vaksin. Jadi, Misalnya kalian gak mau vaksin dulu, Yang belum pada vaksin, Yang vaksin pertama, Misalnya kalian mau nunggu sampai-sampai sini, Juga gak apa-apa. Karena nanti sampai sini, Langsung sign up. Misalnya, After quarantine, Go out, Get your vaccination, Now be fine. Kayak gitu. Tapi, I'll check that with Kaderi. Thank you. Kalau nambah ya, Dari info aja, Kalau sekarang di Indonesia, Wajib vaksin, Kalau mau terbang, Dari luar Jawa, Ke Jawa, Otomatis kan kita terbang, Dari Soekarno-Hatta, Ke Belanda itu, Dari Jawa artinya, Menuju luar Jawa. Dan itu mereka akan cross-check, Harus minimal sekali vaksin. Oke. Kalau kayak gitu, Mungkin possible option tadi sih, Apa? Nunggu vaksin keduanya. Itu sih, Most likely. Oke. Thank you for the info. Oh, Sorry, Aku mau nanya dong, Tadi ke Kak Setian, Itu, Ya untuk, Untuk, Kuarantin, Untuk, Terbang yang pertama, Itu pas, Sampai PPKM selesai aja, Sampai tanggal 20 nanti, Atau, Setelah itu, Kayak, Penerbangan. Iya. Oke. Jadi, Yang kutanyakan adalah, Regulasi, Keluar Jawa, Terbang dari keluar Jawa, Harus vaksinasi, Itu, Cuma, Ketika, Lockdown PPKM ini aja, Sampai tanggal 20 nanti, Atau, Itu, Akan terus, Di jalan. Kurang tahu ya, Masalah perlakunya kemarin, Mulai tanggal 3 Juli. Oke. Itu, Sejalan sama PPKM, Tapi, Enggak tahu nih, Apa dia, Diperlakukan terus, Selanjutnya gitu, Atau enggak. Oke. Thank you. Oke. Oke, Selanjutnya, Mungkin Mbak Nisa, Masih ada pertanyaan ya, Atau Mas Salman? Oh ya, Saya mau nyambung lagi, Mbak, Terkait vaksinasi. Memang, Sebenarnya, Kan kita, Enggak mau, Vaksin di, Selesai vaksin di Indonesia sih, Cuma, Satu kendalanya adalah, Waktu gitu loh. Karena, Setiap vaksin, Seperti Sinovac, Dan AstraZeneca, Antara vaksin pertama, Dan vaksin kedua, Itu ada jarak gitu loh. Dan, Dan, Masalahnya lagi adalah, Saat kita vaksin di, Indonesia, Sinovac, Atau AstraZeneca, Lalu, Kita berangkat nih, Ke Belanda. Tidak lucu juga dong, Kalau kita ngoplos vaksin kan, Di dalam tubuh kita. Nah, Oleh karenanya, Apakah ada solusi enggak, Dari teman-teman ini? Apakah, Kita kan lagi PPKN tuh, Kalau kita terbang domestik, Itu wajib vaksinasi. Pertanyaannya adalah, Apakah bisa enggak, Kita, Misalnya, Saya dari Surabaya, Langsung, Pakai rute tuh, Yang enggak, Ke Jakarta dulu gitu loh, Yang ke Singapura, Atau, Transit Singapura, Langsung ke Belanda. Apakah bisa enggak, Seperti itu? Ataukah, Jika kita terbang langsung, Dari bandara domestik, Ke internasional, Seperti itu, Apakah, Tetap wajib vaksin juga? Mungkin teman-teman, Ada yang tahu gitu. Saya bakal, Bisa kak. Halo. Ya. Mau gini, Jadi, Untuk, Aturan yang terbaru, Itu, Bukan cuma penerbangan, Dari Jawa saja, Tapi dari, Dan keluar Jawa. Artinya, Setiap penerbangan, Yang mau ke Jakarta, Dan menuju ke luar Jakarta, Itu, Mandatory untuk, Divaksin sekali. Jadi, Saya sekarang, Memang nyakuin teman juga, Yang di kesehatan, Yang frontliner untuk, COVID, Mau nanya, Kan sebelumnya ini, Kan si Sinovac kan, 14 hari, Masa waktu, Vaksin 1 dan kedua, Tapi, Beberapa bulan lalu, Di update sama, Kemenkesnya, Jadi, 28 hari. Nah, Itu saya masih mempertanyakan, Bisa nggak sih, Kita pakai, Yang 14 hari, Masa waktunya itu, Soalnya, Dari pembahasannya, Untuk Sinovac ini, Kan 28 hari itu, Untuk meningkatkan, Menjadi lebih kuat, Itu lebih efektif, Untuk, Orang yang, Yang sudah tua, Sedangkan yang masih muda itu, Tidak ada pengaruh signifikan, Jadi, Karena kita masih muda, Saya pengen, Nanya dulu nih, Teman-teman yang, Corona nanti, Apa, Bisa, Kita paksakan 14 hari, Tapi belum, Belum ada, Info berlanjut sih, Masih dalam, Proses penanyakan, Sekian, Mungkin nanti, Bisa di follow up lagi, Di grup kali ya, Masa, Kalau misalnya, Ada yang dapat info, Nanti di share juga, Di grup, Oke, Oke, Next question, Dari Mbak Nisa, Masih ada gak, Atau dari Graciela? Enggak kak, Udah, Makasih kak, Mbak Nisa, Silahkan, Sudah di unmute, Tapi gak kedengeran, Masih belum kedengeran, Mbak, Atau mungkin bisa di chat, Chat aja nanti dibacain, Sembari menunggu, Yang lain, Apakah masih ada pertanyaan, Dari teman-teman? Halo kak, Mau nanya, Kan aku, Aku Kathleen, Enak Bachelor Food Technology, Mau nanya, Kalau tentang kayak, Courses gitu, Kita harus kayak, Register di OSIRIS, Atau gimana ya, Sistemnya kayak gimana, Terima kasih, Terima kasih, Terima kasih, Aku bingung tuh tentang kayak, Dia tuh harus register courses, Tapi kita tau coursesnya, Yang mana tuh dari mana ya, Oke, Jadi, Biasanya kalau udah, Dulu, When I got in, Mereka itu, Ngasih kayak, Overview, Jadwal, Satu, Tahun, Itu kayak apa, Deket-deket sih, Kayak ke, Deket-deket waktu sign up, Tapi, If you would like to know now, You can ask me, Atau sebenernya, For period one, For food technology, You can sign up, For introduction to food technology, You can find it on OSIRIS, And you need to sign up for cell biology, Kayak gitu, For now, You can sign up for those two first, Karena itu yang akan ada di period one, Nanti sisanya, Pasti akan ada dikasih, Kayak gitu, Tapi you sign up in OSIRIS, Is that clear? Jadinya di email, They email it to us, Or, Gimana ya? Oh enggak, Jadi you open OSIRIS, Udah ada kan ya? Iya, Iya gitu, Nanti di OSIRIS itu, Ada choices, Kayak, Sign up, For courses, Kayak tulisannya courses, Nanti you click on that, Nanti ada kayak search bar, You can search introduction to technology, Atau cell biology, Nanti mereka keluar, You click on that, Terus nanti ada option untuk, Untuk sign up course, Kayak gitu, Nanti you click on that, Confirm it, I think in a couple of minutes, You will have a confirmation email, To your word email, Kayak gitu, So, The first thing that I need to do, Is to join the course, Yang ini, Cell biology, Sama introduction to food technology, That's it? Iya, That's it, Jadi kita sign up-nya itu per period, So, Disini tuh kan ada semester nih, Semester satu, Semester dua, In the first year, You will have two semesters, One semester will consist of three periods, Yang pertama, Period satu itu introduction to technology, And cell biology, At this moment, I would advise you just, Sign up for those two first, Kayak gitu, Karena nanti sisanya, We'll just go on by, Nanti, Karena, Courses-courses buat period yang lain itu, Belum buka, Baru period satu doang, Jadi sign up for those two first, Atau series, Yang kayak tadi I told you, Iya, Nanti ada confirmation email, Yang saya matur, Aku mau nambahin dong, Jadi, Don't worry too much about, Course registration, Karena, Pas dekat-dekat nanti, EID, Biasanya bakalan ada, Meet up sama study advisor, Jadi masing-masing student, Bakalan ketemu sama, Study advisor, Nah nanti si study advisor ini, Yang bakal, Ngebantuin untuk, Biasanya first period itu, Untuk mereka yang nge-registerin kita, Ke course yang kita pilih, Jadi nanti dia bakal ngejelasin, Oh ada pilihan, Ada choice course apa aja, Nanti, Bisa dikomunikasiin, Dan itu biasanya sangat, Detailed dan, Personalized banget sih, Kalau menurut aku, Terutama teman-teman yang master, Itu bakalan personalized banget, Bakalan dilihat, Background teman-teman sekalian, Seperti apa, Terus nanti ke depannya, Apa yang mau teman-teman pilih, Specialization-nya mau apa, Apa goal-nya dalam hidup, Bahkan hal-hal, Sedalam itu bakal ditanyain, Nama study advisor, Dan nanti dia bakal tunjukin, Oh ini kayaknya cocok buat kamu, Ini bakalnya, Kayaknya cocok bakal kamu, Dan untuk, First period, Walaupun dia udah ditutup, Registration time untuk, Periode satu, Itu nanti mereka yang bakal email, Ke course coordinator, Untuk kita bisa di enroll, Ke dalam, Course tersebut, Jadi don't worry too much about that, Karena nanti pas CID, Bakalan kebantu banget, Kau sama study advisor-nya, Ya, Kayak gitu, Addition to that, Ya, Study advisor itu, Sama mungkin for bachelor, You don't choose your course, Itu udah di, Udah ada, Udah ada, Kayak, Harus milih apa, Tinggal kita yang sign up, It'll be easier for you, Dan information-nya semua, Akan ada di email, So don't worry, Kayak gitu, I hope that's clear, Okay teman-teman, Mungkin satu pertanyaan terakhir, Selain dari yang, Mbak Nisa punya beberapa pertanyaan nih, Yang pertama, Jadi saya mau tanya, Kebetulan saya ASN, Dan paspor biru, Saya baru keluar, Saya berencana ke depannya, Maka paspor biru, Cuman kemarin, Sewaktu daftar kampus, Pake paspor hijau, Nah untuk pengurusan pisan nanti, Apakah tidak apa-apa, Saya pakai paspor biru, Walaupun berbeda dari paspor, Yang saya pakai untuk daftar kampus, Kemudian yang kedua, Terkait bagasi, Berapa 20 kilo, Atau lebih, Dan kalau lebih bayar berapa, Kemudian yang ketiga, Kalau ASN lapor dirinya, Offline kah, Kemudian waktunya, Untuk lapor diri berapa lama, Ada di chat, Pertanyaannya, Ada di chat, Untuk identitasnya, Terus, Bagasi, Bagasi, Kalau bagasi ini, Tergantung maskapai sih, Maskapai yang, Dipakai apa, Kalau kemarin sih, Garuda Indonesia, Biasa sampai 30, Cuman, Tergantung, Maskapai yang, Mbak mau pakai, Apa, Kayak gitu, Dan kalau ASN, Lapor dirinya betul, Lapor dirinya harus offline, Karena kebetulan ada beberapa teman ASN di sini, Mereka lapor dirinya offline, Dan rentang waktunya itu, Tergantung kita mau lapor dirinya kapan, Karena ada, Teman yang justru, 6 bulan setelahnya, Baru di lapor diri, Jadi, Kalau bisa lebih cepat, Lebih bagus, Aku mau nambahin untuk yang bagasi juga, Jadi, Kalau misalkan teman-teman punya bagasi yang lebih dari 30-an kilo, Misalkan teman-teman dapat ride untuk, Apa namanya, Dapat sampai 40 kilo, Atau 45 kilo, Kan ada beberapa yang pakai miles, Dan segala macam, Terus, Beli bagasi kan, Nah, Walaupun totalnya itu 45 kilo, Biasanya tetap ada maximum baggage weight, Itu, Biasanya sekitar 32 kilo-an, Dari maskapainya, Jadi, Jangan sampai nanti, Teman-teman udah capek-capek, Sampai 40-an kilo dalam satu baggage, Ternyata, Satu baggage-nya maksimal cuma 30-an kilo, Jadi, Di bandara nanti mesti bongkar-bongkar lagi, Mesti rearrange everything, Itu bakalan hassle banget nanti di bandara, Jadi, Cek, Cek, Apa requirement bagagenya di masing-masing maskapai sih, Beda-beda. Semoga cukup jelas, Untuk Mbak Nisa, Jika ada pertanyaan mungkin, Sudah cukup jelas, Satu pertanyaan terakhir, Dari teman-teman, Kalau masih ada, Ya, Cek, 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 Dari Mas Adi, Ya, Terima kasih Mbak, Mau nanya aja, Kalau saya lihat kalender akademik itu kan banyak liburnya ya, Liburnya, Kalau di sana, Pas liburan gitu, Banyak acara kah, Atau memang benar-benar libur gitu? Ini liburnya, Libur, December break, Oh oke, Jadi sebentar, Jadi dari, Experience kita, Libur paling panjang adalah, Christmas break, Sama nanti libur, Summer break, Sisa-sisanya adalah hari-hari merah kecil, Kayak gitu, Biasanya, Kalau, Libur yang besar, Kayak, Yang sekarang, Atau, Nanti libur winter, Depending, Dari mana acaranya, Kalau dari PPI, Itu based on pengurusan tahun itu, Akan kayak apa, Kalau dari, Sekolah sendiri, Kalau dari UR, Mereka ngadain biasanya, Kayak summer camp, Atau winter camp, Jadi, You signed up for the, For the event, Nanti kayak kumpul-kumpul sama, Anak-anak lain, Sama, Anak-anak Dutch, Internationals, Yang lain, Maybe you do like, Some activities together, Tapi kalau acaranya, Pasti ada, Dari university, Tapi kalau dari PPI, Itu benar-benar biasanya, Kepengurusan tahun itu, Kayak gitu, Tapi kebanyakan pada main sih, Jadi, Iya, Kayak gitu, Oke, Terima kasih, Kalau dari pengalaman disana, Ada gak yang sering warawiri ke Indonesia gitu, Waktu liburan, Maksudnya bolak-balik, Belanda Indonesia, Waktu liburan, Pulang kampung lah, Oh, Oke, Kalau bolak-balik, Mungkin, Enggak ya, Kalau misalnya, Tiap berapa bulan, Belak-balik, Itu aku jarang dengar ceritanya, Mungkin kalau pernah dengar cerita, Teman-teman, Atau enggak, Kebanyakan, Kakak-kakak disini, Atau students disini, Pulang ketika mereka, Misalnya, Punya tesis, Harus ngumpulin data, Atau ada family emergency, Tapi, Ada juga yang pulang, Misalnya summer break, Atau winter break, Itu, Tapi kalau, Frequently, Going back and forth, Kurang banyak, Mungkin, Bisa dibilang gak ada, Gitu, Oke, Terima kasih, Iya, Oke, Satu pertanyaan terakhir, Banget-banget, Dari Mbak Nisa, Bahwa cairan 100 mili, Boleh gak ya, Kebetulan saya, Beberapa produk yang saya pakai, Bentuknya cairan, Oke, 100 mililiters, Maximum itu, Biasanya di kabin, Di kabin kayak, Ransel, Atau, Small baggage, Yang kita bawa, Ke dalam pesawat, Sama kitanya, Itu, Biasanya, 100 mili cair, Itu, Maximum, Kalau mau, Bisa ditaruh di baggage, Di luggage yang besar, Nanti dia, Ditaruh bagasi, Terus, Bawa yang kecil-kecil, Travel pack, Kayak, Cairan-cairan yang lainnya, Disitu, Kayak gitu, Ya, Best option, Karena nanti, Kalau di taruh di, Kabin harus dibuka, Dan dibuang, Dipindahin aja, Ke luggage yang besar, Itu cairan yang, Cairan yang termasuk itu, Air minum juga gimana apa? Air minum, Biasanya, Kalau lewat imigrasi, Gak boleh kan ya, Itu biasanya, Disuluh dibuang, Boleh namanya gak, Kalau untuk air minum, Kalau belinya di bandara, Itu bisa boleh masuk sih, Kalau belinya di bandara, Tapi harganya lebih mahal, Tapi kalau di luar bandara, Itu gak bisa masuk, Kemarin pengalaman, Beli di bandara, Masih bisa masuk sih, Beli di bandara, Setelah imigrasi ya kan kak? Iya, Setelah imigrasi, Jadi sebelum imigrasi, Gak boleh ada cairan 100 milori, Setelah itu, Kalau mau beli minuman, Silahkan beli, Ada toko-toko di, Departure V, Gitu, Iya, Iya, Semoga jawabannya, Cukup clear ya teman-teman, Dan jika ada pertanyaan, Lebih lanjut itu, Bisa ditanyakan langsung, Di grup, Ataupun, Juga bisa lewat IG, Ataupun lewat, Dari salah satu dari kami, Mungkin, Untuk hari ini, Cukup untuk Q&A-nya, Apakah ada, Dari teman-teman di sini, Dari Resci atau Zahra, Atau dari Purkon, Mungkin ada, Sepata kata terakhir, Satu atau dua orang aja, Oke, Aku deh, Akhirnya, Akhirnya, We come to an end, I'm just, Ngiring, Mudah-mudahan, Informasi yang kita, Kasih tadi, Useful, Kita minta maaf, Kalau misalnya ada, Ada beberapa, Question yang gak bisa dijawab, Kita akan cek lagi, Dan kita akan, Kabarin lagi, If you have any more further questions, Please ask us, Di whatsapp, Atau kontak, Salah satu dari kita, Kalau ada masalah juga, Di kontak aja, Jangan lupa untuk update, Rifle-nya, Rifle form-nya, Thank you juga, Udah mau datang, Ke, Pre-departure ini, If you guys need to, Review any information, Ini di-recorded, Dan akan di, Upload di Youtube channel kita, Aku juga minta tolong, Untuk teman-teman, Yang tahu, Ada temannya mau ke Word, Tapi belum ikut pre-departure, Atau belum ikut, Ke WA group, Tolong dikabarin, Dan tolong dibantu, Untuk, Masuk ke grup chat, Sekian dari aku, Terima kasih, See you in Waheningen, See you in Waheningen, Ada dari Rizky juga kah? Enggak, Cukup ya, Dari teman-teman yang lain? Oke, Terima kasih, Teman-teman sudah join, IKNA-nya, Semoga ini bermanfaat, Dan sebelum kita tutup, Boleh dibuka, Kameranya semuanya, Kita mau ambil screen, Sebentar saja, One minute, Satu minute, Silahkan semuanya, Silahkan dibuka, Gue gak ikut, Oke, Hampir semua, Tiga orang lagi, Oke, Saya ambil ya, Satu, Dua, Tiga, Sekali lagi, Silahkan bebas gaya, Gak perlu, Ini kaku banget, Gak apa-apa, Satu, Dua, Yaudah ikut semua, Halo, Satu, Dua, Ini juga, Anggota PPI, Dari sini, Saya ambil ya, Satu, Dua, Tiga, Baik teman-teman, Terima kasih, Semua yang sudah join, Dan silahkan bisa, Di, Di lift, Thank you, Bye guys, Sampai ketemu guys, Sampai ketemu teman-teman, Kamu bisa, Kamu tunggu ya, Tunggu ya, Tunggu ya, Aduh, Ada, Ada, Selesai jadi anak pinternya, Ngapain lo ke sini? Ngapain lo? Ambil ini, Hah? Sebenarnya jadi pianis juga, dia ngambil keyboardnya PPI ini masih dikodit sebentar